Terima kasih Pak Padri dan Bapak-bapak narasumber sebelumnya lainnya. Para peserta sosialisasi Kode Etik Akuntan Indonesia dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang masih terus mengikuti kegiatan ini karena memang keterbatasan waktu memang kita tidak akan mungkin bisa mengopas secara keseluruhan materi yang ada di dalam buku Kode Etik yang sudah diterbitkan ini. Namun demikian nanti kepada para peserta tentunya akan diberikan kesempatan untuk bisa meling seluruh paparan dari narasumber yang akan disampaikan pada saat penutupan oleh Panitia. Dan kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit untuk tanya jawab. Alhamdulillah sampai dengan siang ini masuk 100 pertanyaan dari para peserta yang hadir. Para kesempatan ini cukup banyak namun juga karena keterbatasan waktu tidak semua pertanyaan ini bisa dijawab pada kesempatan ini. Panitia mencoba untuk mengambil 7 pertanyaan yang bisa mewakili dari IAI, IAMI, dan IAPI. Dan sisanya tentunya 93 pertanyaan lainnya nanti akan di-share kepada masing-masing asosiasi yang tentunya harus ditindaklanjuti dalam bentuk aktivitas sosialisasi yang lebih mendalam di setiap asosiasinya. Nah dari 7 pertanyaan tersebut ada kurang lebih bisa saya sampaikan di sini. Atau mungkin sudah disampaikan ke teman-teman narasumber kan? Sudah ya? Jadi ada 7 pertanyaan. Bisa next coba pertanyaannya. Nah ini contohnya apakah etika yang bangun profesi itu sendiri atau sebaliknya Pak? Nah ini tentunya ditunjukkan kepada IAI. Nah pada kesempatan ini nanti pertanyaan dari masing-masing ini ditayangkan di sini dan kesempatan pertama tentunya diberikan kepada Pak Emil Bahtiar untuk menjawab pertanyaan yang dikaitkan dengan IAI Pak Emil. Silahkan Pak Emil untuk menjawabnya. Kalau memang Pak Emil sudah di-share ya pertanyaannya ya. Sudah Pak. Oke silahkan Pak Emil. Dan bisa terlihat juga di sini. Oke silahkan. Terima kasih Pak Dodi dan terima kasih juga Pak Suryadi ya menanyakan apakah etika yang membangun profesi itu sendiri atau sebaliknya ya Pak? Atau sebaliknya artinya profesi yang membangun etika mungkin gitu ya. Etika itu kode etik sebagaimana tadi disampaikan adalah melindungi tujuannya. Melindungi anggota profesi supaya bisa tetap komit tetap memenuhi kepentingan publik. Sebagaimana janji suatu profesi. Jadi melindungi lebih bertujuan siapa. Lalu siapa yang membangun profesi? Yang membangun profesi adalah tentu anggota profesi maupun asosiasi profesi itu sendiri yang bisa membangun profesi untuk lebih maju lagi. Jadi bukan kode etiknya gitu kira-kira. Sudah cukup Pak Emil? Saya sudah untuk nomor satu. Pertanyaan kedua masih Pak Emil kelihatannya. Pertanyaan kedua dari Pak Ahmad Apandi. Apa pengaruhnya akuntan yang bersifat deontologi dan utilitarian terhadap profesionalisme atau tanggung jawab akuntan dalam pengambilan keputusan etis? Golongan mana deontologi atau utilitarian yang lebih etis atau lebih bertanggung jawab? Ini seperti pertanyaan ujian nih Pak, apa namanya, di kelas ya. Ada teori-teori etika gitu. Saya jawabnya sebagai dosen nggak mau langsung. Jadi jawabannya adalah kode etik itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh profesi akuntan. Dan siapapun mereka, selama mereka berprofesi akuntan, maka mereka wajib melaksanakan kode etiknya. Jadi yang Pak Ahmad Apandi bisa tebak sendiri kan, kalau merupakan kewajiban itu termasuk deontologi atau utilitarian. Begitu kira-kira Pak Dodi untuk jawaban saya nomor dua ini. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor tiga. Tolong ditayangkan. Ini kepada Pak Haji atau Pak... Silahkan Mas Sandi yang jawab. Mas Sandi dulu. Terima kasih Prof Haji dan Pak Moderator. Untuk pertanyaan yang nomor tiga, berkait dengan akuntan yang bisa menurunkan ancaman dari level tidak dapat diterima, menjadi level dapat diterima, bagaimana teknik aplikasinya oleh akuntan? Jawabannya sebenarnya ini sudah dijelaskan, di slide yang terakhir, bagaimana akuntan untuk menyesuaikan permasalahan hubungan dengan tekanan yang diserima akuntan. Ada beberapa tahapan sehingga akuntan bisa dapat mengurangi tingkat ancaman sehingga bisa menerima tekanan tersebut. Nah, yang pertama adalah akuntan jika mendapatkan tekanan dari kolega, akuntan bisa berdiskusi dengan atasannya. Tapi kalau misalnya akuntan mendapatkan tekanan dari atasannya, akuntan bisa berdiskusi juga dengan manajemen perusahaan atau misalnya dengan pihak yang terkait dengan tata kelola perusahaan. Kalau misalnya akuntan masih merasa tekanan, levelnya belum bisa diterima, akuntan bisa menggunakan tahapan berikutnya. Misalnya akuntan menggunakan WDR system, yang mana ini bisa tergantung juga perusahaan, tapi majority perusahaan sudah memiliki kebijakan atau program WDR. Resort growing system. Dan kalau misalnya tekanannya masih belum bisa diturunkan untuk menurunkan ancaman, akuntan bisa berkonsultasi atau berdiskusi dengan profisi asosiasi akuntan, atau dengan external maupun internal auditor, mungkin dengan regulator juga, dan yang terakhir kalau misalnya tekanan tersebut masih tidak bisa diterima, ancamannya, akuntan bisa menolak. Atau tidak terlibat lagi untuk yang terkait dengan tekanan tersebut. Dan otomatis pilihannya adalah akuntan bisa mengajukan untuk resign. Tapi semuanya harus ada dokumentasi. Nah, jawaban yang untuk misalnya kalau untuk akuntan menerima ujukan, atau menerima suatu hadiah, contohnya seperti apa? Akuntan bisa melaporkan hadiah yang diperima pada manajemen perusahaan, atau misalnya contohnya kalau misalnya kita terima dari vendor, kita bisa foto dan kita bisa share ke pihak PIC yang terkait, manajemen perusahaan atau pihak HMD. Dan kalau misalnya akuntan juga mau langsung mengembalikan ke vendor yang memberikan, itu bisa diperbolehkan. Atau menyumbangkan kembali, itu juga bisa diperbolehkan. Tapi biasanya kalau menyumbangkan kembali, vendor yang minta, kita sulit juga menggantinya, biasanya dikembalikan. Itu contoh-contoh untuk aplikasi dalam masa mengurangi ancaman dari, yang bisa dikerapkan oleh akuntan. Nah, untuk pertanyaannya, yang kedua adalah, bagaimana memilih pihak ketiga yang rasional, sorry, pihak ketiga yang rasional, ada kepesaratan untuk seleksinya? Mungkin ini yang dianggap sebagai menggunakan jasa pihak yang ketiga. Sebenarnya akuntan harus menggunakan profesional jadinya. Penggunaan dari pihak yang ketiga yang rasional, apakah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh akuntan. Dari sisi reputasi dan keahlian atau pengampuan dari pihak ketiga, perlu dipertimbangkan. Dan juga pihak ketiga kalau terkait dengan accounting, finance, kita butuh SPI, diharapkan juga pihak ketiga juga mempunyai profesional. Adalah profesional akuntan juga yang harus mematuhi sode etik. Tapi kalau misalnya untuk jasa yang terkait dengan sistem atau IT, itu bisa ya. Untuk serta setiap ketiga yang pengalaman atau mampu di dirangnya dan menggunakan reputasi yang lebih baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan penjelasan untuk pertanyaan yang ketiga ini. Untuk selanjutnya, silakan profil. Oke, untuk pertanyaan yang nomor empat. Agak panjang ini. Agak panjang tapi paham nih. Pak, ini sering kita alamin sebagai akuntan muda yang bekerja di perusahaan biasanya ada tekanan dari pemilik kalau tekanannya dari teman gampang, tekanan dari kolega gampang, kalau tekanan dari pemilik agak pusing nih sehingga ada teman ini ada tekanan dari pemilik, mestinya perusahaan rugi disuruh buat untung misalkan gitu kan jadi akibatnya teman akuntan muda ini gak tahan, akibatnya keluar nih Pak jadi akuntan seperti kutu loncat tidak sesuai dengan hati nurani rata-rata mereka paham kode etik tapi pelaksanaannya di perusahaan agak susah tahapannya sama seperti yang dikatakan Mas Sandi tadi di pertanyaan yang ketiga ya biasanya kita konsultasi sharing dengan teman-teman akuntan lain akuntan manajemen atau akuntan publik atau akuntan internal auditor di perusahaan lain kemudian datang ke sekretariat IAI konsultasi perundingan jalan keluarnya dan lain sebagainya tapi kalau gak kuat lagi ya Pak boleh buat cari perusahaan lain kalau perusahaan lainnya sama ya jadi dosen ini disabutkan juga nih jadi dosen mengajar kode etik dan profesi ya di kampus sehingga pertanyaan tadi yang nomor dua bisa dijawab jadi itu lebih enak lebih independen lebih profesional tidak ada tekanan-tekanan lain dari para pemilik nah harapannya ke depan ini kan kode etik akuntan Indonesia ini mengatur akuntan Indonesia bukan mengatur pemilik perusahaan atau owner jadi sanksinya tetap hanya untuk teman-teman yang akuntan sedang untuk owner kurang gak ada saksi disini di kode etik ini gak ada mungkin harapannya ya ke depan RUU pelaporan keuangan yang mewajibkan CFO harus akuntan profesional sehingga wajib menerapkan kode etik nah harapannya lebih kuat lagi mbak kalau direktur keuangannya itu bukan pemilik ya jadi pemegang saham direktur utama itu ditahan oleh direktur keuangan yang bergelar yang bergelar akuntan mungkin CE atau bergelar CPME dan lain sebagainya harapannya pelaksanaan kode etik ini berjalan dengan baik ya ini harapan kami untuk teman-teman akuntan muda kalau gak sesuai dengan hati nurani kode etiknya banyak dilanggar di perusahaan tahapannya danam tadi yang disebutkan Mas Andi itu gak ulang lagi tapi kalau gak kuat juga ya Pak boleh buat ngelamar jadi dosen ya siap kami membantu terima kasih terima kasih Pak Aji dan Pak Andi ada selanjutnya masih ada tiga pertanyaan kita masih ada waktu 20 menit untuk ditujukan kepada IP silahkan Pak Tarko dan Pak IAPI sorry IAPI sorry silahkan Pak Tarko dan Pak Padri untuk bisa menjawabnya terima kasih Pak ini kalau saya melihat pertanyaan ini ini tidak ada permasalahan Pak sebenarnya jadi pertanyaan apakah benar implementasi dari SA7 10 A11 ini melanggar apa namanya undang-undang akuntan publik pasal 30 ayat 1C saya kira ini pasal 30 ayat 1C ini adalah mengatur ketika akuntan publik itu selain melakukan audit juga memberikan jasa-jasa di luar audit ya itu tadi sudah ada pengaturan terus kemudian kalau SA7 10 ini terkait dengan informasi informasi komparatif yang ada di dalam laporan keuangan di mana tahun lalu di audit adalah auditor sebelumnya yang berbeda ya jadi ada pergantian auditor jadi apa antara undang-undang yang di pasal 31C dengan kode etik ini juga sejalan tidak ada permasalahan saya kira itu Pak baik pertanyaan berikutnya ke-6 mungkin Pak Patri bisa bantu Pak silahkan Pak Patri oke ya Pak ini pertanyaannya saya coba bacakan jika saat melakukan pemeriksaan ditemukan pendapatan lain-lain dari suatu perusahaan berasal dari suatu lain perusahaan tersebut bersifat ilegali dan tidak berizin apakah ini melanggar kode etik atau masuk ke pidana ya ini sudah fraud Pak jadi ini sudah masuk ke pidana kalau sudah urusnya fraud bahwa ini ada kecurangan karena tadi disebutkan bersifat ilegali dan tidak berizin menjadi melanggar kode etik apabila akuntan publiknya membiarkan begitu jadi kalau ini sudah masuk kepada klasifikasi fraud dan dan ini sudah mengarah kepada bukan hanya pelanggaran kode etik kode etik adalah melindungi anggotanya dari hal-hal yang memang mungkin menjadi ketergangguan independensinya jadi kalau tadi disebutkan bahwa memperoleh pendapatan lain-lain dari suatu perusahaan berasal dari usaha lain yang bersifat ilegali atau tidak berizin ini klasifikasinya sudah fraud jadi kalau sudah fraud itu ya harus dilaporkan karena memang kalau kita lihat kepada fraud tree itu kan ada tiga hal jadi bisa masuk kepada kelompok yang pertama korupsi yang kedua fraud finance reporting yang ketiga ada misappropriation asset yang melanggar kode etik ya kalau seandainya akuntan publiknya membiarkan artinya tidak mengungkapkan di dalam laporan keuangannya ataupun tidak memberitahukan kepada manajemen ataupun barangkali ketentuan baru bahwa di dalam noclar yang ada sekarang ini kita dalam no compliance itu merupakan suatu penoman bagi akuntan publik apabila apabila ditemukan suatu kecurangan atau suspek ada kecurangan jadi itu sudah jelas sekali suspek saja harus dilaporkan apalagi memang ditemukan begitu barangkali kira-kira untuk jawaban pertanyaan nomor 6 terima kasih baik pertanyaan 7 masih Pak Tarko sama Pak Andi sama Pak Patri silahkan Pak ya makasih Pak Pak Sim ini pertama nanti mungkin bisa dikomunikasikan kepada akuntan publiknya yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan PTX ini apakah permasalahan ini masih ongoing atau sudah selesai atau seperti apa agar dikomunikasikan nanti ke IAP sehingga kemudian nanti kalau misalnya perlu dibantu dan segala macam kita ada tim hukum yang bisa apa namanya nanti mungkin ya sharing atau memberikan pandangan-pandangan terkait dengan kasus yang dihadapi tersebut karena apa namanya pasti ada akuntan publiknya ya yang terlibat di situ yang tanda-tanda publiknya auditornya tersebut kemudian pada intinya bahwa harus bisa membedakan apa namanya mana yang merupakan tanggung jawab auditor mana yang merupakan tanggung jawab dari manajemen terkait dengan laporan keuangan nah ini yang yang harus kemudian dibedakan sehingga clear nanti apa yang harus dilakukan oleh auditor dan apa yang harus nanti kemudian dilakukan oleh direksi jangan sampai nanti ketuker-tuker atau tercampur atau tidak jelas mana tanggung jawab auditor mana tanggung jawab dari manajemen karena ini mungkin walaupun ini baru kasus ini dibawa ke pengacara atau law firm apakah kemudian juga otomatis ke pengadilan atau apa ini kan tidak tahu juga mungkin masih dalam proses negosiasi atau apa di antara orang pemegang saham tersebut nah sehingga kemudian nanti bisa mengisikapi ya terkait dengan apa namanya situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Pak Hasim ini terus kemudian yang B apakah ada ketentuan tersendiri di dalam kodetik ini untuk mendampingi anggota profesi dalam bidang hukum dan pengadilan kalau ini mungkin polisi di masing-masing organisasi ya kalau ada anggotanya yang dikenakan atau ada tumpukan dari pihak lain dan segala macam ya tapi kalau di kodetik ini memang ada suatu pengaturan terkait dengan jasa dukungan litigasi artinya kalau misalnya akuntan publik yang berpraktek melayani masyarakat ya dikauh dan diminta untuk memberikan jasa dukungan litigasi nah itu diintres juga di dalam kodetik ini saya kira itu Pak Baik terima kasih Pak Tarko dan teman-teman yang sudah menjawab kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit mungkin kalau memungkinkan 3 pertanyaan lagi teman-teman panitia bisa ditayangkan oke pertanyaan ke IAP Pak Tarko silahkan Pak 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 baru dapat ini bertanya belum baca lagi tak sejawab ya jadi terkait hadiah dan teramah tak apakah ada batasan yang boleh tidak boleh diterima baik level partner ataupun tim auditor pelaksanaan di lapangan pertama adalah karena ini konteksnya auditor konteksnya kantor akuntan publik manajing partner atau para partner yang ada di CAP tersebut menentukan suatu batasan ya berapa n kulesi terkait dengan adanya misalnya hadiah kerataman keramah taman dan seterusnya tadi apakah diperkulikan ataukah misalnya ada toleransi sama dengan batasan tertentu kalau dalam kode etik ini tidak ada tentu kemudian nanti implementasinya adalah di masing-masing kantor ya kalau kantor kemudian nanti membuat kulesi bawah itu tidak boleh sama sekali ya itu bagus supaya kemudian nanti tidak mengunculkan gangguan atau ancaman terkait dengan objektivitas dari para auditor tersebut tapi mungkin ada satu case ya karena kan namanya keramah taman hadiah ini kan bisa macam-macam kadang-kadang mungkin kita diajak makan siang itu juga mungkin termasuk kategori hadiah juga dibayari oleh klien terus kemudian juga mungkin apa namanya kita dipinjam kendaraan itu kan dijemput segala macam ini kan juga termasuk bagian dari hal seperti ini yang kemudian nanti tentu batasan secara general itu adalah apakah kemudian hadiah dan keramah taman ini adalah dari sudut pandang kebiasaan umum di masyarakat itu merupakan hal yang masih dalam kategori bisa diterima ataukah kemudian itu merupakan suatu hal yang dalam tanah kutip luar biasa sehingga kemudian bisa diduga atau dapat diduga itu nanti akan mengganggu independensi makanya di dalam rangka penerapan dari kode etik ini ada yang namanya apa namanya apa namanya terparti reasonable test jadi suatu pengujian dari sudut pandang pihak ketiga yang rasional nah ini yang kemudian bisa digunakan sebagai ukuran bagaimana kemudian pihak ketiga apabila melihat situasi dan kondisi ini apakah hadiah dan keramah taman ini merupakan sesuatu yang bisa diterima ataukah sesuatu yang tidak boleh artinya melanggar yang sebabnya adalah melebih batasan ya itu yang terparti reasonable test artinya tidak mesti kita harus menghire pihak ketiga untuk kemudian misalnya untuk membelikan suatu penilaian dan segala macam tetapi kita sebagai auditor sebagai akuntan akuntan publik ya itu memiliki suatu gambaran suatu pemahaman kalau ini dari sudut pandang pihak ketiga seperti apa respon mereka tanggapan mereka apakah kemudian mereka akan menganggap akan mempersepsikan bahwa pemberian atau hadiah hadiah tadi teramah teman tadi itu nanti akan dijugai akan mengganggu individu kira-kira seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan terhadap pertanyaan tersebut baik selanjutnya masih ada ya lagi Pak Tarko Pak Patri ini tidak ditayangkan tidak ditayangkan pertanyaannya jadi saya juga belum baca ini nah ini sama Pak prinsipnya jadi memang di dalam pedetik ini kan tidak kemudian 100% boleh tidak boleh jadi mengalami prinsip dalam artian kita harus mengevaluasi seberapa signifikan seberapa tinggi derajatnya dari ancaman atau gangguan yang nanti bisa mengganggu independensi nah ini yang kemudian derajat dari gangguan tadi third party reasonable test ini yang nanti kemudian menjadi penting jadi kalau nilainya kecil tidak berdampak ya saya kira no problem Pak karena memang apa namanya hal seperti itu yang sebenarnya tidak signifikan sehingga ancaman itu meskipun eksis tetapi kemudian masih dapat diterima nah ini yang bisa yang nanti mesti dikembangkan karena kan situasi yang dihadapi oleh para praktisi oleh para auditor ini kan situasinya bermacam-macam contoh dalam konteks tadi Pak misalnya dikasih hadiah dan segala macam gitu ya hadiah kita sering kadang-kadang mungkin tidak aware atau mungkin bisa jadi juga oh ini tidak masalah yang umum contoh misalnya kalau kita dikasih pulpen Pak pulpen kalau mungkin pulpen yang bermaret tiba-tiba kok nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba dikasih gitu nah tentu itu kemudian bisa menimbulkan apa namanya perasaan bagi-bagi ketiga yang mengetahui hal tersebut tetapi kalau kemudian klien itu atau entitas itu memang terbiasa Pak bagi-bagi kaos gitu kan bagi-bagi pulpen bagi-bagi blog note yang selain diberikan kepada auditor juga dibagi-bagikan kepada apa namanya kolega-kolega bisnis yang lain gitu kan kepada masyarakat kepada publik mungkin karena sedang ulang tahun dan seterusnya gitu ya nah saya kira ini masih hal yang sifatnya adalah lumrah gitu ya yang bisa diterima nah memang kemudian nanti ketika di menerima hal seperti tadi nanti juga harus dicek juga gitu kan nanti blog notenya berumark enggak gitu kan ada namanya klien enggak nanti kalau dilihat biaya lain nanti seperti apa dan seterusnya itu ya juga nanti yang harus di tahap berikutnya Pak untuk kemudian di apa di analisis gitu kan di evaluasi karena bisa jadi walaupun kecil gitu ya bisa jadi mungkin nanti bisa menimbulkan konsepsi yang lain tapi pada kondisinya memang auditor harus cermat harus hati-hati ketika kemudian menghadapi situasi-situasi yang bisa menimbulkan ancaman dengan independensi saya kira kemudian baik terima kasih Pak Tarko terakhir ini untuk yami ya terakhir ya karena waktu juga sudah hampir jam 13 silahkan Pak Aji atau Pak Andi untuk menjawabnya dalam hal berpraktek menyusunan laporan keuangan adanya keinginan tertentu dari klien yang harus diikutin apakah hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik sekarang untuk menyusun laporan keuangan kan harus ada standarnya itu berdasarkan standar kalau keinginannya itu tidak sesuai dengan standar yang gak bisa diikutin itu aja secara profesional kalau menyusun laporan keuangan berada standar akutansi keuangannya ini yang gak jelas keinginannya terpentu gimana yang harus diikutin kalau melanggar standar ya gak mungkin bisa untuk menyusun laporan keuangan toh nantinya juga akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang mengikuti juga apakah standar akutansi keuangannya sudah dilaksanakan secara konsisten hadap diskusur jadi rasanya tidak ada pelanggaran bila penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akutansi keuangan itu jawaban saya ada tambahan Mas Andri jadi kalau dari pertanyaan ini memang karena kan ada keinginan dari klien mungkin ini lebih cara servis yang diberikan oleh KJA atau kantor akuntan publik yang non ada keinginan dari klien untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan yang diminta balik kembali lagi dari proses menyusunan laporan keuangan diharuskan harus sesuai dengan kita punya prinsip standar akutansi keuangannya selama sesuai dengan prinsip standar akutansi keuangan yang berlaku seharusnya tidak ada pelanggaran kode etik baik kita masih ada waktu beberapa menit karena yang memulai Pak Emil maka yang mengakhiri Pak Emil juga Pak Emil untuk menjawab pertanyaan terakhir silahkan Pak Emil dari Ibu Sinta Dewi terima terima kasih Pak Doji jadi pertanyaan Ibu Sinta Dewi bagaimana menerapkan independensi bagi KJA karena KJA kan tidak melakukan audit apakah harus tetap independen dan bagaimana contoh penerapannya jadi independen tadi kan terkait dengan adanya benturan kepentingan kita melaksanakan satu perikatan audit atau review kemudian juga perikatan asurans nah itu yang jadi pertanyaannya kalau tidak melakukan perikatan audit dan sebagainya maka seharusnya tidak tidak terlalu ini relevan untuk masalah independensi dikaitkan sama walaupun ada tetap masalah seperti benturan ancaman benturan kepentingan dan sebagainya itu masih tetap ancaman kepentingan pribadi ini ya masih tetap relevan bagi KJA kira-kira itu Pak Dodi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masih hadir pada kesempatan sosialisasi siang ini pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para nala sumber Pak Emil Pak Haji Pak Andi Pak Targo Makasih Pak Adri serta Bapak Ibu sekalian sosialisasi hari ini tentunya saya tidak akan menyimpulkan apa yang sudah dibahas dan berharap setiap asosiasi tentunya nanti akan bikin aktivitas selanjutan dari sosialisasi ini dan berharap juga yang masuk pertanyaan itu ada 100 Alhamdulillah ada 100 pertanyaan yang masuk dan nanti Panitiam akan menyampaikan ke masing-masing asosiasi untuk tidak melanjuti pertanyaan itu Bapak-Bapak Narsum terakhir tentunya saya salah komoderator menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dewan Pimpinan Nasional IAI Pak Fir Pak Fir Mansah laku Pimpinan PPPK Kementerian Keuangan serta Panitia semuanya yang bersempatan untuk mensukseskan kegiatan sosialisasi ini terakhir saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kegiatan ini yang saya moderatori dengan ucapan terima kasih saya kembalikan ke Pak Edu Pak Edu silakan baik terima kasih Pak Dodi Setiadi selaku moderator pada acara sosialisasi kode etik akuntan pada siang hari ini Ibu dan Bapak sekalian demikianlah acara sosialisasi kode etik akuntan Indonesia kode etik akuntan publik pada yang berlangsung dari tadi pukul 10 pagi hingga sekarang menjelang pukul 13.00 WIB secara khusus kami ucapan terima kasih kepada Bapak Firman Sanasaruddin selaku Kepala PPPK Kementerian Keuangan yang telah menyampaikan keynote speech Ketua Dewan Pengurus dan Manajemen Eksekutif IAI IAPI dan IAMI yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan acara sosialisasi ini secara khusus juga kepada para pembicara dan Pak Rudi Sejadi selaku moderator serta seluruh pihak-pihak yang mendukung selaksananya acara sosialisasi pada hari ini kami juga ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Ibu dan Bapak para peserta yang sudah setia dari tadi pagi hingga sekarang mengikuti acara ini kami berjumpa kembali pada acara-acara yang diselenggarkan oleh Organisasi Profesi Akuntan di Indonesia baik oleh IAI IAPI dan IAMI sesuai dengan pesan tadi stay safe stay healthy stay at home Bapak Ibu dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah ini selamat siang sukses selalu dan salam Personalisme Akuntan Indonesia terima kasih selamat menikmati